Kata-kata afirmasi positif Saat kamu merasa hidup kamu tak seberuntung orang lain, belum tentu orang lain sebahagia dirimu. Terkadang kehidupan yang kamu keluhkan malah diharapkan oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya, kamu ingin kehidupan seperti orang lain. Dan sebenarnya hidup ini selalu ada hal kecil yang harus disyukuri. Hidupan ini bukan tentang menjadi seperti siapa, tetapi menjadi lebih baik dari dirimu sendiri yang sebelumnya. Bukan juga berusaha sempurna, tetapi menjadi yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Ketika kamu terjatuh, berdirilah dengan kakimu sendiri. Menangis berkepanjangan tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kamu sadar tidak ada yang menolongmu, kamu akan berhenti menangis. Tapi saat ada yang menanyakan, apakah kamu kesakitan, kamu akan merasa sakit. Begitu juga saat ada yang mengatakan, padamu untuk tidak menangis, kamu malah ingin menangis. Terkadang agar kamu menjadi lebih kuat adalah dengan menghindari mereka. sebab saat mereka baik kepadamu, perlahan kamu mulai ingin bergantung kepada mereka. Suatu saat, perlakuan mereka tidak lagi sesuai dengan harapanmu, dan kamu akan merasa kecewa. Jadi sebaiknya, kamu tak perlu bergantung kepada orang lain, bersandarlah pada dirimu sendiri. Empat prinsip hidup ini harus kamu miliki. Pertama, biarkan pergi. Jangan merusak hari baikmu dengan memikirkan hari buruk kemarin. Kedua, abaikan mereka. Jangan dengarkan para pembencimu. Hidupmu tidak untuk memikirkan orang yang selalu membencimu. Ketiga, biarkan waktu menyembuhkan segalanya. Dan keempat, jangan membandingkan. Satu-satunya orang yang harus kamu bandingkan adalah dirimu di hari kemarin. Satu hal yang perlu diingat, tidak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu terlihat bercahaya. Begitu juga tidak perlu menjelekan orang lain untuk membuat dirimu terlihat baik. Jangan melupakan tiga orang ini di dalam hidupmu. Pertama, siapa yang ada untukmu ketika kamu dalam keadaan sulit? Kedua, siapa yang meninggalkanmu saat kamu sedang sulit? Dan ketiga, siapa yang menempatkanmu dalam situasi sulit? Jangan pernah mengabaikan seseorang yang mencintaimu dengan tulus karena suatu hari kau akan terbangun dan menyadari itu. Kau kehilangan rembulan ketika kamu terus sibuk menghitung bintang-bintang. Terkadang mencintai seperti membaca sebuah buku. Kau lupa untuk menikmati setiap lembarnya hanya karena sibuk menebak akhir cerita. Saat ingin hidup kaya, maka jangan lupa bahwa hidup adalah kekayaan. Saat berat untuk memberi, jangan lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian. Saat takut terugi, jangan lupa bahwa hidup adalah suatu keberuntungan. Bukan karena hari indah, maka bahagia. Tapi karena bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tidak ada rintangan, maka menjadi optimis. Tapi karena optimis, maka rintangan tidak terasa. Bukan karena mudah, maka bisa yakin. Tapi karena yakin, bisa. Maka semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, maka tersenyum. Tapi karena tersenyum, maka semua menjadi baik. Tidak ada hari yang sulit, kecuali diri sendiri yang membuatnya sulit. Jika Anda rela memberikan apapun hari ini, maka Anda selamanya adalah orang kaya. Orang yang hanya tahu menerima dan tidak tahu memberi, maka selamanya dia adalah orang miskin. Setiap situasi dalam hidup hanya bersifat sementara. Ketika hidupmu baik, pastikan kamu menikmati dan menerima sepenuhnya. Dan ketika hidupmu tidak begitu baik, ingatlah bahwa itu tidak akan bertahan selamanya. Memberi itu baik. Memiliki rasa empati kepada orang yang kekurangan dan kesusahan itu wajib. Tetapi memberi kepada orang yang tepat dan benar itu jauh lebih baik. Tetap lawas pada jangan sampai kebaikan hatimu dimanfaatkan oleh orang yang dapat membuatmu kecewa. Karena itu bisa saja membuatmu lelah untuk berbuat baik. Jadi kalau kamu dianugerai pikiran, hati nurani dan akal, bergunakanlah sebagai bekal untuk menjalani hidup di dunia ini. Tetaplah memiliki hati yang tulus ketika memberi, namun tetap jadilah cerdik di berbagai situasi. Kamu akan menderita jika selalu bereaksi berlebihan terhadap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Namun kamu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya dengan bersikap tenang dan hati yang terbuka. Latihlah dirimu untuk tetap tenang dalam segala situasi. Karena hal itu bisa menghindarkan kamu dari banyak penyesalan di masa yang akan datang. Terkadang yang dapat kita lakukan hanya menerima bahwa tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kadang yang bisa dikendalikan hanyalah seberapa baik kamu melepaskan kendali. Hari-harimu akan menjadi lebih bahagia. Jika kamu melepaskan keinginan untuk mengendalikan semua hal tak perlu mengendalikan siapapun. Dan biarkan segala suatu terjadi cukup lakukan apa yang perlu dilakukan dan fokus pada diri sendiri. Melakukan yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Kebebasan dan kebahagiaan hendaknya diperoleh tanpa merugikan dan tanpa menyakiti makhluk lain. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang duli dan dapat dilihat oleh orang buta. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara karena kebijaksanaan seringkali datang dari kandingan. Pemandangan terbaik muncul setelah pendakian tersulit. Keberanian tidak selalu yang ditampilkan. Terkadang keberanian adalah suara pelan di penghujung hari yang berkata saya akan mencoba lagi besok jangan takut mengambil resiko dan mencoba hal baru. Hidup ini terlalu singkat untuk selalu bermain aman. Ambil nafas dalam dalam ini hanya hari yang buruk bukan kehidupan yang buruk. Sintai dirimu semampunya bahkan di saat orang lain tidak menyukaimu. Belajar dari kekecewaan daripada menangis dan menyalahkan segala suatu di sekitar jalan hidupmu dengan layak karena waktu setiap hari berlalu dengan cepat. Terus apa yang harus diberikan lepaskan apa yang sudah pergi apa yang sudah berlalu biarkan berlalu masih banyak hal-hal yang menunggu dalam hidupmu. Buanglah kesedihan berikan ruang agar hal-hal baik datang dalam hidupmu. Jangan sesali masa lalu jangan khawatir tentang masa depan yang perlu kamu khawatirkan adalah saat tidak ada yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kita sulit bahagia karena seringkali salah menempatkan standar kebahagiaan. Menaruh alasan-alasan untuk bahagia tidak ada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita sering berkata akan bahagia jika diberi harta, menjadi juara, jadi populer, atau mendapatkan kebaikan kebaikan dari orang lain. Lantas jika hal itu tidak tercapai, alasan tersebut tak jadi kenyataan, kita bersedih dan kehilangan kebahagiaan. Kemudian kita tak berubah. Alasan bahagia tetap pada pencapaian yang ada di luar kuasa kita. Sadari sekarang, letakkan alasan bahagia itu pada hal yang menjadi kuasa kita. Ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, bukan hasil, melainkan proses. Alih-alih bahagia karena menjadi juara, bahagialah jika dirimu telah belajar dengan tegung. Berbahagialah bukan karena besarnya yang kamu dapat, tapi usahamu untuk terus menjemput rejeki dengan semangat. Tak perlu menunggu kebaikan orang lain padamu untuk bahagia, melainkan berbahagialah ketika kamu mampu berbuat baik kepada orang lain. tarulah kealasanmu untuk bahagia pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Pada usahamu, bukan bagaimana semesta bersikap padamu. Dengan begitu, kamu akan mudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan berada dalam dirimu, kau tak perlu menunggu untuk bahagia, karena dirimulah yang memegang kendali. Kini tinggal gilaianmu untuk memilih. Kebahagiaan itu bukan tentang tiadanya masalah, tapi sikap yang kita pilih saat masalah datang. Untuk menjalani kehidupan terbaik, pertama kita harus bisa menjadi pemimpin dalam diri sendiri. Pemimpin adalah orang yang bisa mengendalikan orang lain dan situasi. Namun di sini, yang dikendalikan adalah dirimu sendiri. kendalikan pikiran, kendalikan ucapan, dan kendalikan tindakan. Mulailah dari itu, dan semesta akan selalu memberikan berkah untukmu. Jangan pernah biarkan pikiranmu mengembara liar, seperti binatang puas yang hidup atas dasar, kelangsungan hidup yang kuat. Cinakan pikiranmu dengan fokus dan konsisten pada tujuan dan harapanmu. kamu bisa membentuk takdirmu sendiri melalui sikap yang kamu tanamkan dalam dirimu untuk mencapai harapan yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Kamu perlu memulai melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Mulailah hal baru. Jangan gunakan cara lama. Apapun yang terjadi hari ini, syukuri ikhlaskan. Jadilah setiap hal yang menjadi sebagai sumber pelajaran. Banyak hal yang harus kamu lalui dalam hidup ini. Entah peristiwa patah hati, menyedihkan, memalukan, kekalahan, sampai pada yang menyenangkan. Semua harus kamu syukuri sebagai bagian dari pembelajaran hidup yang akan membuat kamu lebih bijaksana. Pahlawan dan penjahat selalu memiliki latar belakang yang sama, yaitu rasa sakit. Perbedaannya terletak pada apa yang mereka pilih untuk dilakukan. Penjahat berkata, dunia ini menyakitiku dan aku akan membalasnya. Pahlawan berkata, dunia ini menyakitiku dan aku tidak akan membiarkan orang lain merasakan hal yang sama. Ada hal yang perlu disadari. Setiap orang hanya bisa berpikir dari sudut pandang pengetahuannya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi jika seseorang mengatakan kepada Anda bawah satu tambah satu asmat dengan tiga, Anda hanya perlu tersenyum dan mengatakan kepadanya, ya kamu memang hebat, kalau lo punya uang jadilah orang yang baik, kalau tidak punya uang lakukan hal dengan baik. Ular tidak tahu dirinya beracun, orang tidak tahu akan kesalahannya. Kebaikanmu di mata orang lain hanya seperti sebuah permen, setelah dimakan akan habis, sedangkan keburukanmu seperti sebuah luka, meski telah sembuh, tetap akan selamanya ada dan membekas. orang hanya berani berkuar-kuar di kerumunan, seringkali adalah seorang pengejut, orang yang paling pendiam di antara kerumunan, seringkali merupakan orang yang berkemampuan. orang yang tidak membicarakan alasan adalah orang dengan ambisi menakutkan. Orang yang memperlihatkan diri lebih lemah di depan lawan adalah orang yang sangat pintar. Apa yang Anda khawatirkan itulah yang akan mengandalkan Anda. Orang yang memiliki pemikiran dangkal seringkali mencari alasan dari orang lain. Orang-orang pintar tidak akan pernah mengucapkan tujuh kalimat ini. Tidak membicarakan pekerjaan saat Anda sedang berlibur. Tidak membicarakan masalah keluarga di tempat kerja. Tidak berbicara besar sebelum berhasil. Tidak mengucapkan kata-kata pahit meskipun sedang terjatuh. Saat Anda senang, jangan mengucapkan kata-kata sombong. Saat marah, jangan berkata kasar. Tidak membocorkan gaji dan tunjanganmu demi menyombongkan diri. Dengan harapan yang indah, teruslah berjalan dengan penuh keberanian. Jika terjatuh, bangkitlah kembali. Jika mengalami kegagalan, berusaha lagi. Selama jumlah dari berdiri melebih dari jumlah jatuh, itu adalah keberhasilan. Setiap jalan panjang pasti akan sampai pada ujungnya. Jangan pernah putus asa. Setiap malam yang gelap pasti akan disambut oleh cahaya. Jangan pernah kecewa. Tetaplah percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Selagi kita tetap menjalani hari ini dengan cara yang baik. Temukan tujuanmu, temukan alasanmu. Bangun setiap pagi jangan malas. Pilih sesuatu yang selaras dengan kekuatan dan kebutuhan. Duniamu lakukan terus. Kebaikan di setiap kesempatan. Inilah yang akan memberi makna bagi kehidupanmu. Lepaskan saja tentang apa yang tidak bisa kau ubah. Ketahuilah bahwa ada beberapa hal yang berada di luar kendalimu dan itu tidak masalah. Yang kamu bisa ubah adalah dirimu sendiri, egomu dan pandanganmu terhadap dunia luar. Coba untuk fokus pada apa yang sebenarnya bisa kamu ubah. Temukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan. Ketahuilah bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini termasuk dirimu sendiri dan orang lain. Daripada kamu berjuang untuk ketidaksempurnaan lebih baik temukan kegembiraan dalam ketidaksempurnaan yang akan membuat hidup terasa lebih unik. Pertahankan harga dirimu selama masa-masa sulit. Tunjukkan kedewasaan emosional dan pengendalian diri bahkan saat menghadapi tantangan. Ingatlah untuk selalu bersabar, semangat dan memiliki pemikiran terbuka. Berusahalah untuk terus meningkatkan potensi diri. Kenali dirimu apa yang kamu bisa lakukan untuk hidup yang lebih baik dan membuat perubahan. Ingat bahkan perubahan kecil dapat bertambah dan berdampak besar seiring berjalannya waktu. Dalam hidup ingatlah lima hal ini. Semua orang akan menjadi temanmu ketika kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Tidak akan ada peduli terhadap ceritamu sampai kamu menjadi pemenang. Hidupmu bukanlah milikmu jika kamu terus memperdulikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Ketika kamu baik dengan orang lain kamu harus terus bersikap baik meski mereka tidak membalas kebaikan. Jangan biarkan orang lain tahu terlalu banyak tentangmu. Karma tidak memiliki menu. Anda akan dilayani dengan apa yang pantas Anda dapatkan. jangan terlalu bergantung kepada siapapun di dunia ini. Bahkan bayanganmu akan meninggalkanmu saat kamu berada dalam kegelapan. Rasa hormat itu seperti cermin. Semakin kamu menunjukkannya kepada orang lain, semakin mereka akan memantulkannya kembali. jangan pernah mempercaya orang yang menceritakan rahasia orang lain kepada kamu. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Tidak perlu mengikuti cara hidup orang lain, karena hidup itu bukanlah pertandingan siapa kawan dan siapa lawan, tapi hiduplah dengan cara dan kemampuan diri kita sendiri, agar kita tahu di mana kita harus berjalan dan berdiri. Baik untuk orang lain, belum tentu baik untuk diri kita. Pantas untuk orang lain, belum tentu juga pantas untuk diri kita. Hidup itu sebuah perjalanan, bukan perbandingan, maka jangan bandingkan prosesmu dengan yang lainnya, karena kita berdiri di bumi yang sama, tapi dengan jalan hidup yang berbeda. Jangan mencari kekurangan seseorang dengan mengungkit masa lalunya, karena seseorang dengan masa lalu yang kelap sekalipun, bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita. ketika kita fokus mencari kekurangan mereka, mereka justru fokus untuk memperbaiki diri dan bermanfaat bagi banyak orang. Seindah apapun hari kemarin, kita tidak bisa kembali lagi. Sesulit apapun hari esok, tetaplah harus kita jalani. Hari yang dilalui adalah suasana hati hidup. haruslah bersyukur, tenangkan pikiranmu, tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu lewati. Dalam hidup, pasti ada yang iri padamu, dan ada orang yang membencimu, ada yang cemburu padamu, ada juga yang salah paham padamu. Katakan pada diri sendiri, tidak apa-apa, lepaskan itu semua, cukup jadilah diri sendiri. Semakin tinggi pola pikir seseorang, semakin ia tidak berhitungan, jadilah orang yang bila marah, mampu menahan perkataannya, karena itu merupakan keterampilan. Melakukan dengan baik, hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, merupakan sebuah kemampuan. Mampu melihat orang yang tidak kamu sukai, menjadi orang yang kamu sukai, merupakan hasil dari praktek kebaikan, mampu menahan kemarahan yang tidak dapat kamu tahan, merupakan sifat lapang dada, mampu memandang orang-orang yang dipandang rendah, merupakan sebuah etika. Jika seorang tidak melihat dari berbagai sudut pandang, yang mereka lihat hanyalah masalah. Jika seorang tidak memiliki pola pikir yang bijaksana, hatinya akan penuh dengan hal-hal yang sepele. Ingatlah selalu, posisi yang berbeda, lebih baik kurang berkata. Perbedaan dalam pemahaman tidak perlu diributkan. Pandangan yang berbeda, hanyalah akan menyanyiakan perkataan. Empat kunci ketenangan hidup yang seharusnya kamu pegang teguh. Pertama, selalu berpikir positif, agar hati bisa menjadi tenang. Kedua, bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu miliki. Ketiga, tidak usah iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Dan keempat, menyadari kekurangan diri sendiri lebih baik daripada sombong akan kelebihan diri sendiri. Hati-hatilah jika berbicara, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bangga, karena hidup ini bagikan roda. Kadang kita di atas, kadang juga di bawah. Orang cerdik pun juga bisa salah. Orang pintar bisa saja gagal. Orang hebat juga bisa jatuh, kaya tidak lantas memamerkan diri. Mungkin juga tidak mengeluh. Maka jadilah apa adanya. Jagalah kesederhanaan di dalam hidup. Segalanya pasti berlalu. Satu kalimat yang mudah diucapkan namun memiliki makna mendalam. Jika kita renungkan, kehidupan tidaklah selamanya berjalan mulus. Dalam kehidupan tidak selamanya semua hal berjalan sesuai dengan keinginan hati. Pasti ada hal yang ini itu yang tidak berjalan sesuai keinginan hati. Dan jika kamu terlarut, hidup akan lebih menderita lagi. Jika kamu bisa melepaskan, barulah kamu bisa bahagia. Tidak peduli siapapun, pasti ada saatnya mengalami kerisauan, mengalami kesulitan. Pasti ada saatnya mengalami ketidak lancaran, kadangkala, mengalami kegagalan karir, bahkan sampai terkena PHK. Mendadak, diserang penyakit, kadangkala dalam keluarga tidak akur. Tapi ingat satu kalimat ini, segalanya pasti akan berlalu. Waktu adalah obat penghilang radang, penderitaan yang terbaik, dan penghilang rasa sakit. Bahkan luka yang dalam pun bisa sembuh dengan sendirinya. masalah sesulit apapun pasti akan terselesaikan dengan sendirinya. Tiba waktunya berlalu, semua hal besar dan kecil akan menjadi sebuah kisah, luka hati yang besar maupun kecil. Tetap akan tertutup, terobati kembali. Di saat kamu sudah mengerti hal baik dan buruk, telah menjadi hal yang sudah berlalu. Di saat itu, kamu mengetahui bahwa semua kesulitan dan frustasi menjadi pengalaman sendiri. Kamu tidak akan mengeluh, tidak akan panik dan takut, malah menjadikan dirimu memandang hambar semua ini. Mendapatkan juga diterima, kehilangan juga tidak apa-apa. Sukses maupun gagal tidak masalah. Tetap mampu menghadapi semua waktu, dapat membuat kita menjadi diri yang lebih baik lagi juga dapat menyembuhkan segala luka hati. Jika kamu terus mengingat yang membuatmu terluka dan terus menyimpan dendam, maka kita akan terus mengekalkan sebuah wajah yang penuh kesedihan. Siapapun yang melihat kita pun akan muak. Satu-satunya jalan yaitu relakan masa lalu, hal yang telah berlalu. Bersihkan semua beban hati, kosongkan supaya diri kita bisa merasa bahagia, bisa memancarkan cahaya dalam hidup. Hidup akan terasa berwarna dan menarik. Semuanya pasti akan berlalu. Semuanya harus berlalu. Seseorang tidak boleh terus tenggelam dalam hal yang sudah berlalu. Suga tidak boleh terus terseret, tidak mau sadarkan diri, tidak peduli sukses gagal, kehilangan maupun mendapatkan, tidak peduli manis pahit, berkumpul atau berpisah, segala-galanya pasti akan berlalu. Sisa hidup kita jangan digunakan untuk terus melekat pada hal yang sudah berlalu, supaya hidup lebih bahagia. Jika mendapatkan untuk, bahagialah sewajarnya. Jika kehilangan, tetap memiliki hati yang seimbang. milikilah rasa syukur dan selalu bersabar di dalam menjalani kehidupan. Saat kamu mengumpulkan bundi-bundi kekayaan, ada orang lain yang sedang mencari kesehatan. Saat kamu mencari kesehatan, orang lain baru saja meninggal. Setiap kali sebuah rumah mewah dipangun, sebuah kuburan pun baru digali, setiap kali kamu membuang makanan ke tempat sampah. Orang lain sedang mencari sisa untuk dimakan. Untuk setiap senyum di semesta ini, ada air mata menetes di bagian semesta lain. Untuk merayakan setiap kelahiran anak, begitu banyak air mata yang dijatuhkan demi kematian orang yang tersayang. Setiap kali kamu berboros dengan air, ingatlah seseorang sedang dalam masa kekeringan. jadi selalu bersyukur pikirkan hal baik yang kamu miliki daripada menonjolkan kesombonganmu. Seribu kali kita berbuat baik belum tentu dikenang oleh orang lain, tapi satu kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Terkadang, orang memang cenderung lebih melihat satu kesalahan daripada seribu kebaikan yang kita lakukan, namun tetaplah semangat selalu berbuat baik, karena sifat semesta ini adalah setiap kebaikan akan kembali pada si pembuatnya. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat, jaga kesehatan, selalu berusaha menjadi baik, walau tidak dianggap baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan bersyukurlah, karena semesta tahu kapan kamu harus bahagia. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak tidak selamanya ada. Sulit, sakit, tak selamanya bertahan, ada gelap dan pahit manisnya kehidupan. Maka jadilah kuat, jikalalah istirahatlah sejenak, karena dunia tak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. semua orang punya cerita tentang rumitnya perjalanan hidup. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati. Namun nyatanya hingga saat ini segalanya masih bisa terlewati. Kuncinya jalani saja karena semuanya akan berlalu. Apapun itu semua ada jalannya dan semesta tahu jika kita mampu melewatinya. Sebenarnya kamu sanggup dan kuat. Hanya saja kamu sering terlalu cemas di awal. Sebelum menjalannya ini hanya permasalahan yang tidak mudah. Bukan berarti tidak mungkin. Teruslah melangkah. Lari jika bisa. Berjalan jika perlu. Merangkah jika harus. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Hidup bukanlah tentang siapa yang bisa bersinar lebih terang tapi tentang siapa yang bisa terus bertahan meskipun ia sedang redup. ada tiga hal yang harus diingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Berapa datang malah untuk membuka jalan untukmu. Kedua, jangan pernah terikat dengan masa lalumumu. Itu hanya pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. dan yang ketiga, maafkan orang lain. Ketika kamu memilih untuk memaafkan, kamu akan menjadi bebas. Dan ketika kamu memilih untuk melepaskan, kamu akan mulai tumbuh. Ketika kamu memiliki hati yang baik, kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi, kamu akan sering menolong. kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain dan seterusnya. Di sisi lain, kamu juga harus memahami bahwa tidak semua orang cukup tahu diri dan tahu berterima kasih. Maka jika suatu saat kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain, entah bahkan kamu tersakiti padahal kamu sudah berbuat baik kepadanya. Yakinkan dirimu bahwa semesta ini tidak akan membiarkan dirimu terus tersakiti karena kebaikanmu yang tulus. Telinga jangan terlalu panas ketika mendengar omongan yang tidak benar tentangmu. Mulut jangan terlalu kasar. Ketika kamu tidak terima dengan omongan orang lain yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Dan hati jangan emosi ketika kamu merasa tersudut tetaplah tenang sadari bahwa setiap tindakan dan ucapan yang akan kamu lakukan selalu ada konsekuensi yang akan kembali kepadamu. Tetaplah tampil sederhana tanpa harus memaksa diri untuk terlihat istimewa. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan jangan turuti keinginan. dunia ini tak ada habisnya jika dikejar jika merasa lelah coba letakkan sejenak beban lihat dirimu sendiri perjalanan masih panjang mungkin kamu terlalu banyak membawa beban yang tidak kamu perlukan lihatlah dirimu sendiri jangan terlalu menilai orang lain ketika kamu melihat dirimu sendiri kamu akan menjadi dirimu yang sesungguhnya terkadang gajah di kelopak mata tidak terlihat sedangkan semut di seberang sungai terlihat jelas seperti itu juga kita akan terus menderita karena kita mampu melihat kekurangan diri sendiri malas itu mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang lain esensi dari kejujuran bukan saat kita mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa kita jujur tapi saat kita bertanya pada diri sendiri apakah kamu jujur lalu dengan berani kita menjawab ya dan kita siap menghadapi segala konsekuensinya masalah akan menjadi lebih besar jika kita melepas tanggung jawab pada awalnya masalah akan mendatangkan kesulitan tapi pada akhirnya masalah akan mendatangkan pembelajaran cara terbaik untuk bersabar menghadapi masalah adalah rajin bekerja menyesuaikan masalah itu bersabarlah tak peduli seberapa sulit dan gelapnya jalan yang akan kamu lalui hidup ini bukan hanya mencari jalan yang terbaik namun lebih kepada menerima kenyataan bersabarlah dengan masalah karena masalah yang akan membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika menghadapi masalah sabar dan ikhlas memang tak mudah tapi itu harus belajarlah untuk melepas dan menerima arti kehilangan ada dua hal yang harus kita jaga pertama jagalah kesabaran di saat kita tidak memiliki apa-apa kedua jagalah sikap kita saat kita telah memiliki segalanya sebagai penutup ingatlah pesan ini hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik hidup yang berkah berawal dari pikiran yang berkah kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu coba saja pejamkan mata tenangkan dirimu lalu tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu rasakan sadari begitu mudahnya kamu menarik nafas itu ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia bersyukurlah karena tidak semua orang seberuntung dirimu dan hari ini sudah waktunya melangkah lagi tapi tanpa perlu terburu-buru terus belajar untuk mengendalikan pikiranmu dan jadilah bahagia tanpa harus berpura-pura ketika kamu sedang berjuang pastilah terasa pahit ibarat lagi dipahat pasti tersayat pasti sakit dan terluka setelah bisa melewati semua itu kamu akan tumbuh menjadi lebih kuat tegar kokoh dalam menghadapi kehidupan ini jadilah yang terbaik dari versi terbaikmu sendiri semesta akan merasakan ketaran kebaikanmu jangan menganggap remeh kebaikan meskipun hanya sedikit jangan menganggap remeh keburukan meski hanya sebutir debu bagaikan setetes air yang terus-menerus menetes di batu besar lama-kelamaan batu akan berlubang karena tetesan air begitu juga kebaikan dan keburukan hendaknya jangan disepilikan ketika waktunya tiba semesta akan membalas semua yang kamu lakukan hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk tetapi bagaimana kita belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik karma tidak perlu menaruh dendam cukup tersenyum dan biarkan karma melakukan tugasnya diam-diam karena yang melukai akan terluka pada waktunya semua ada waktunya tidak perlu bertanya kapan tidak semua yang kita inginkan semesta langsung berikan cukup jalani semampu kita nikmati seadanya dan syukuri segalanya sebab semesta akan memberikan bukan di waktu yang cepat tetapi di waktu yang tepat suatu saat nanti kita akan memahami semua yang tidak menjadi bagianmu akan menentukan caranya untuk hilang dan semua yang menjadi bagianmu akan menentukan caranya untuk datang sekeras apapun kita menolak yang datang akan tetap datang sekuat apapun kita menahan yang pergi akan tetap pergi lepaskan yang buruk dari kehidupan kita untuk memberikan kesempatan yang baik datang pada kita orang baik lebih mudah tertipu karena kebanyakan mereka tidak pernah berperasangka buruk terhadap orang lain akan tetapi semesta juga selalu punya cara untuk tetap menolong mereka sedangkan orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain hanya akan selamat sementara dan akan menderita selamanya mata kita bukan untuk melihat kekurangan orang lain namun untuk melihat kebaikan mereka mulut kita bukan untuk berbicara tentang kejelekan orang lain tetapi untuk berbicara tentang hal-hal yang baik tangan kita bukan untuk melukai dan menyakiti orang lain tapi untuk memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan waktu akan terus berjalan seindah apapun hari ini dan seburuk apapun itu tugas kita adalah harus terus melangkah terus memperbaiki diri berdamai dengan hati dan merelakan segala yang terjadi orang yang pintar bukanlah kebetulan itu karena dia rajin belajar dari segala sesuatu orang yang paham itu karena dia telah mengatasi berbagai masalah kehidupan orang yang dewasa karena dia telah berhasil melalui berbagai fase kehidupan dan orang yang kuat itu karena dia telah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan sebuah payung memang tidak menghentikan hujan tapi dengan payung kita mampu berdiri dalam hujan tanpa kebasahan begitu juga dengan kesabaran ia mungkin tak memberi kita kemenangan tapi ia mampu memberi kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan terpahit dalam kehidupan belajarlah untuk terbiasa tidak dianggap karena memang kebanyakan orang akan mempedulikan dirinya sendiri ingatlah bahkan payung akan diletakkan ketika hujan telah redah jadilah orang yang kuat agar kamu mampu menerima semua kenyataan hidup jadilah orang yang sabar agar kamu mampu menghadapi apapun dalam keadaan tenang jadilah orang yang tegar agar tetap tersenyum lalu banyak beban dalam kehidupan dalam hal apapun buat dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri terkadang kita hanya butuh diam tidak berbicara apapun tidak berbicara dengan siapapun cukup diam dan renungkan kemudian kita akan paham banyak hal dari dirimu sendiri puncak kesabaran ketika engkau bisa diam padahal di dalam hatimu ada luka yang berbicara dan puncak kekuatan ketika engkau bisa tersenyum padahal dipeluk matamu ada seribu tetes air mata kendalikan ucapanmu agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kendalikan matamu agar tidak memandang rendah orang lain kendalikan tanganmu untuk senang berbagi dalam kebaikan kendalikan pikiranmu untuk tidak berperasanggap buruk atau membenci siapapun hidup terkadang rumit saat telah menghasilkan uang tapi tidak memiliki cinta hari-hari dengan cinta namun tanpa uang sering orang mengatakan cinta tidak membutuhkan uang tetapi untuk mencintainya butuh uang begitulah rumitnya kehidupan maka itu kamu harus cerdas dan bijak tekunlah belajar perluas wawasan asah keterampilan dan kemampuanmu orang yang tekun pastilah membuahkan keberhasilan untuk raga yang sudah tidak mudah lagi perjalanan akan masih panjang masih ada janji-janji yang harus ditunaikan masih ada jiwa jiwa yang harus dibahagiakan jikapun kamu sudah tidak selalu sehat tetaplah untuk kuat atau jikapun sudah tidak terlalu kuat tetaplah sehat karena memang masih banyak yang harus diperbuat meski leluh kita telah lama meninggal peringatilah mereka dengan tulus walaupun anak cucu kita malas kita harus tetap dengan sabar mendidik mereka menjalani kehidupan beretika dan berbudi bekerti menghapuskan pendidikan budi bekerti adalah sumber kemerosotan murat kebencian keserakahan dan kebodohan adalah tiga racun yang dapat menodai hati nurani manusia maka untuk mencapai ketenangan lahir batin harus bebaskan diri dari tiga racun itu manusia jatinya harus menyelesaikan masalah dari akarnya bila akar masalahnya dapat diatasi kedamaian sejati akan terhujud ada yang terlihat tenang namun sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja ada yang memilih diam namun sebenarnya dia sedang dihantam banyak masalah ada yang terlihat kuat namun sebenarnya dia sedang terpuruk dan butuh teman untuk berbagi cerita namun ketika sadar bahwa tidak ada seorangpun yang peduli terhadapmu dan kebanyakan orang lain hanya ingin tahu saja hanya orang yang terlatih tahu bagaimana sulitnya menahan kesabaran tanpa harus menceritakan kepada semua orang tidak semua yang terjadi akan berjalan dengan sempurna bahagia dan sedih akan silih berganti datang menyapa maka jadilah sabar dan bersyukur atas apa yang telah kamu miliki sebagai pelengkap dari segala rasa kehidupan ketika hujan turun kita akan mengerti betapa kita membutuhkan sebuah payung setelah terkena penyakit kita jadi mengerti pentingnya sehat ketika sedang hujan tidak mudah untuk meminjam payung ketika sedang sakit tidak mudah untuk meminjam uang hujan terlalu lebat ada payung pun juga percuma sakit terlalu parah ada uang pun juga percuma yang terbaik adalah ketika hujan masih gerimis cari tempat untuk berteduh ketika belum sakit mencari cara untuk hidup sehat dalam hidup ini kita harus menjaga diri kita dengan baik selain kesehatan apapun bukan milikmu kurangi marah-marah kurangi terlalu banyak perhitungan berbanyak kebahagiaan jika tubuh tidak sehat apalah artinya kita mendapatkan semua di dunia ini jika masalahmu sebesar gunung atau bahkan seluas samudera maka tetaplah langit yang tiada bertepi semua orang di dunia ini memiliki masalah bahkan ada yang lebih besar dari masalahmu tetapi mereka tetap kuat dan tersenyum masalahmu akan menjadi ringan jika kamu tetap memiliki kesabaran dan semangat hanya dengan dua hal itu kamu tidak akan terkalahkan di dunia ini ingatlah badai pasti berlalu gelap juga akan berakhir belajarlah untuk memiliki kerelaan pahit tak usah dikenang sakit tak usah dikeluhkan adabilah semua itu dengan rasa syukur dan penuh rasa sabar karena kunci kebahagiaan hidup adalah ikhlas dalam setiap kejadian jagalah pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi kata-kata jagalah kata-katamu karena kata-katamu akan menjadi tindakan jagalah tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaan jagalah kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karakter menentukan menentukan hidupmu seseorang pasti pernah melakukan kesalahan hanya saja bila kita membiarkannya kita melakukan kesalahan kedua membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang telah terjadi lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya sekecil apapun itu daripada mengombat kegelapan lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi hidup sangatlah sederhana begitu pula sebuah masalah bila masalah tidak kunjung selesai jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan banyak orang-orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah dan keberuntungan bila hatimu tidak tenang mungkin kamu telah merupakan mereka tidak ada hubungan yang sempurna kitalah yang menyempurnakannya sama-sama butuh sama-sama pengertian sama-sama menghargai dan sama-sama berjuang komitmen butuh kepercayaan jangan menunggu yang sempurna tetapi sempurnakanlah yang sudah ada jadilah baik tanpa menjelekan orang lain jadilah pintar tanpa menyerahkan orang lain orang bisa bertemu karena ada jodoh orang bisa berteman karena ada ketulusan kosong adalah isi dan isi adalah kosong kehidupan ini hanya ilusi dan ilusi hanya bisa disadari melalui kehidupan mengenal orang lain adalah kecerdasan mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati menguasai orang lain adalah kekuatan menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati cinta tanpa kasih tidak akan bertahan percaya tanpa bukti akan membutakan hati dan meminta maaf saja akan sia-sia bila diri sendiri tidak mau berubah jadilah orang yang tulus dan memiliki karakter yang lurus buatlah diri menjadi seorang yang selalu baik meski terkadang bersikap baik juga menderita kerugian terkadang bersikap baik akan membuat luka tapi apa yang orang lain lakukan padamu janganlah kau risaukan biarlah karma mengurus semua itu karma tidak akan pernah mengecewakan kamu karma bersifat adil tanpa harus diharapkan ketika kamu tetap baik pada akhirnya kebahagiaan adalah milikmu syukuri hidupmu meski tidak mewah namun ketika kita bisa bersyukur akan terasa indah jalani alurnya meskipun kadang tak sesuai harapan syukuri rejeki meski tak banyak namun berkah hiduplah sederhana tanpa berpikir berlebihan maka hidup akan terasa lebih tenang hidup belum tentu sampai lusa kurangi menyakiti makhluk lain jadilah orang yang tetap manis meski berada di tempat yang pahit tetaplah sejuk walau di tempat yang keresang tetaplah rendah hati meski telah memiliki kedudukan yang tinggi dan tetaplah sederhana meski sudah menjadi kaya dimana letak kebahagiaan kebahagiaan terletak pada rasa syukur semakin besar rasa syukur semakin besar kebahagiaan bersyukur untuk pekerjaan yang melelahkan sebenarnya ada banyak pengangguran yang bingung mendapatkan pekerjaan anakmu yang berisik adalah impian bagi pasangan yang kesepian tanpa puhati rumahmu yang kecil adalah impian bagi mereka yang terkusur dan terusir hartamu yang sedikit adalah impian bagi mereka yang terlilit hutang maka alasan apalagi yang tidak bisa kamu syukuri bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki tetaplah bersyukur karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak memiliki kaki tetaplah semangat seberat apapun masalahmu yang kamu hadapi jangan pernah menjadi rapuh selalu ingat kenyataan ini kita boleh saja punya keinginan namun sadari dunia ini pasti punya kenyataan terima kasih semoga semua makhluk berbahagia